Aku akan mewujudkan keinginan dari para pemuja ku. Aku akan mengorbankan tubuhku. Teman, tahukah Anda mengapa Mahakali memenggal kepalanya sendiri? Sesuai kitab suci Hindu, dikisahkan bagaimana Mahakali muncul untuk membantu para dewa dalam pertempuran melawan dewa dan iblis. Kisah ini diawali dengan kemunculan iblis kejam yang bernama Ekaks dan beberapa rekan-rekannya. Pada saat itu, para iblis sedang mengalami kesulitan makanan, sehingga Ekaks membuat aturan bahwa para iblis harus menjadikan istri dan anak-anak mereka sebagai santapan. Dan sejak saat itu, dunia iblis tidak lagi memiliki seorang wanita. Ekaks dan rekannya kemudian mencoba untuk menguasai surga, karena berpikir mereka tidak akan kelaparan jika tinggal di surga. Pertarungan dahsyat pun terjadi antara para dewa dan iblis untuk merebut dan mempertahankan surga. Mengetahui para iblis telah menyantap para wanita, kemarahan Mahakali menjadi berkobar. Ia sendiri kemudian turun ke dalam medan perang untuk memusnahkan iblis kejam itu. Tidak hanya sendirian, Mahakali beserta Dewi Durga dan 10 wujud Mahawidiyahnya muncul di sana untuk berperang. Perlahan-lahan, kedua rekannya yang bernama Dandak mati seketika di tangan Mahakali. Melihat kedua rekannya telah mati, Amarah Ekaks mulai memuncak. Ia mengeluarkan semua pasukan iblisnya untuk menyerang. Semua pasukan iblis tersebut dimusnahkan oleh 10 wujud Dewi dari Mahakali. Semua Dewi turun ke medan perang. Mereka semua mengubrak abrik pasukan iblis dengan pedang mereka masing-masing untuk membalaskan kematian para wanita yang dijadikan santapan mereka. Para Dewi meminum semua darah iblis yang mereka bunuh. Ketika pasukan para iblis sudah habis, Sang Dewi kemudian membunuh Ekaks dengan memenggal kepalanya. Darah pun mengalir bercucuran keluar dari lehernya. Darah tersebut kemudian diminum oleh wujud Dewi Mahakali lainnya. Setelah membunuh iblis paling kejam, para Dewi mulai haus akan darah. Mereka menjadi kelaparan akan darah sehingga mereka meminta Sang Dewi untuk memberikan mereka darah untuk menjadi santapan. Mahakali kemudian memenggal kepalanya sendiri sehingga darah bercucuran keluar dari lehernya. Dan di salah satu tangannya, beliau memegang kepalanya sendiri yang terpenggal. Dari 10 Mahawidya, wujud ini kemudian dikenal sebagai Dewi Chinamasta. Dewi Chinamasta diakini sebagai Dewi Kontradiksi. Dia melambangkan kedua karakteristik Dewi, yaitu pemberi kehidupan dan pengambil kehidupan. Dia juga dianggap sebagai simbol kontrol diri seksual, serta personifikasi energi seksual. Selain itu teman, legenda lain juga mengatakan. Suatu ketika Dewi Parwati sedang mandi di sungai Mandakini, di mana ia dibantu oleh dua pelayannya. Tetapi selama mandi ini, Dewi Parwati lupa akan waktu. Kedua asistennya mulai merasa lapar. Bahkan setelah mengingatkan Sang Dewi, mereka masih tidak bisa menarik perhatian Sang Dewi. Ketika Dewi Parwati akhirnya menyadari bahwa ia sudah mandi terlalu lama di sungai. Dia kemudian memenggal kepalanya sendiri, karena dia merasa sangat bersalah karena membuat pembantunya kelaparan. Pada saat itu, tiga aliran darah yang terpisah pun muncul. Pelayannya memuaskan rasa lapar mereka dari dua aliran darah, dan yang ketiga diminum oleh kepala Dewi yang terpenggal itu sendiri. Dan sejak hari itu, ia dipuja sebagai wujud Dewi Chinamasta. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ingat like dan share juga ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.